selamat menikmati bos ya di akhir tahun anggaran ini kita tahu bahwa dana bos untuk rekening dana bos saat ini sedang dalam posisi terblokir ya sehingga untuk sisa dana yang ada di rekening bos saat ini tidak bisa diambil baik itu dana pribadi maupun dana bos ya Bapak Ibu untuk itu kita ikuti informasinya terkait pembukaan pemblokiran dana bos dan dan pengembalian dana bos sisa dana bos ya jika ada Bapak Ibu baiklah informasinya Bapak Ibu rekan-rekan kita sampaikan ya tapi jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu rekan-rekan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe ini dia informasinya Bapak Ibu edaran dari Dirjen Pendis tanggal 6 Januari 2023 hal pengembalian sisa dana bos tahun anggaran 2022 yang hormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 dan dalam rangka persiapan tahun anggaran 2023 diminta saudara untuk menginformasikan kepada madrasah penerima bos tahun anggaran 2022 bahwa Direkturat KSKK Madrasah melalui bank penyalur akan membuka kembali rekening bos yang terblokir terhitung hari Senin tanggal 9 Januari 2023 jadi Bapak Ibu untuk saat ini sejak akhir tahun ya 31 Desember atau 1 Desember atau 2 Desember ya 2 Desember sampai dengan saat ini video ini dibuat kondisi rekening bos adalah dalam kondisi terblokir ya Bapak Ibu jadi rekan-rekan yang ingin mengambil dananya yang sisa jika ada masih ada sisa atau bahkan ada mungkin ada yang belum diambil ya itu tidak bisa karena kondisi saat ini rekening bos sudah terblokir nah reken apa rekeningnya akan dibuka blokirnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 bisa diceret tanggalnya Bapak Ibu 9 Januari 2023 Bapak Ibu bisa datang ke bank ya jika masih ada dana rekening di rekening baik itu dana bos maupun dana pribadi ya jika memang itu bukan sisa ya kecuali jika memang dianggap dana bosnya tidak habis tidak bisa dilaporkan sehingga menjadi sisa silahkan bisa dikembalikan ke kas negara ya Bapak Ibu yang kedua menonaktifkan atau pembekuan rekening bos pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 jadi ada waktu 9, 10, 11, 12, sampai 13 Bapak Ibu jadi sebelum 13 Januari berarti hari Kamisnya Bapak Ibu sudah harus melakukan pengambilan dana di rekening bos jika memang itu bukan sisa ya jadi jika itu rekeningnya berisi dana pribadi atau bukan dana bos silahkan diambil saja Bapak Ibu daripada nanti dianggap sebagai silpa atau kelebihan ya Bapak Ibu kemudian yang ketiga agar madrasah segera mendebit atau melakukan pengambilan dana selain dana bos yang masih tersimpan di rekening bos sebelum tanggal 13 Januari 2023 jadi silahkan diambil sebelum tanggal 13 berarti maksimal tanggal 12 Bapak Ibu silahkan jika memang-memang tidak ada silpa dana bos terpakai semua nol ya pastikan kondisi rekening adalah nol Bapak Ibu karena yang keempat kita lihat dana yang terdapat pada rekening bos setelah 13 Januari 2023 dianggap merupakan dana sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa bos dan akan dikembalikan ke kas negara jadi jika rekening Bapak Ibu terdapat saldonya walaupun itu adalah dana pribadi atau bukan dana bos atau dana madrasah atau dana bos jika ada mungkin sebagai tempat penyimpanan ya itu harus dinolkan ya Bapak Ibu ya karena jika tidak nanti dianggap sebagai silpa bos atau sisa lebih ya Bapak Ibu dan ditarik ke kas negara akan disayangkan ya Bapak Ibu ya padahal itu uang kita kalau kita tidak ambil maka dianggap sebagai silpa ya walaupun sedikit tapi kalau secara nasional itu akan besar nilainya ya Bapak Ibu jika tiap-tiap madrasah kita menyisakan dana yang nanti akan ditarik ke kas negara otomatis kalau se-Indonesia nominalnya akan menjadi besar dan ingat itu juga akan menjadi silpa yang besar yang otomatis akan mengurangi kinerja kita ya Bapak Ibu karena kebanyakan silpa nanti di tahun anggaran berikutnya anggarannya bisa dikurangi Bapak Ibu ya karena dianggap bosnya lisisa jadi dianggap bosnya sisa padahal faktanya kurang atau faktanya cukup atau mungkin kurang ya karena silpanya terlalu banyak otomatis nanti bisa mengurangi apa membuat pemangku kebijakan mengurangi anggaran BOS untuk madrasah di tahun-tahun berikutnya itu kata kuncinya Bapak Ibu ketika silpa bos banyak maka tahun depan dana bosnya bisa digurangi itu resikonya untuk itu silakan kepada rekan-rekan yang dana bos rekeningnya masih ada di dananya dan jika memang itu bukan sisa silakan dikosongkan atau dinolkan karena dana bos itu nol tidak apa-apa saldonya rekening tidak akan mati ya Bapak Ibu jadi demikian informasinya mohon untuk segera ditindaklanjuti untuk rekan-rekan madrasah semua karena ini juga mempengaruhi cepat lambatnya dana bos akan disalurkan di tahun 2023 ketika Bapak Ibu lambat atau nanti setelah 13 Januari ada proses buka blokir lagi misalnya ada madrasah yang ketinggalan informasi ini yang otomatis itu akan mempengaruhi memperlambat penyaluran bos di tahun berikutnya ya Bapak Ibu jadi demikian pentingnya informasi kali ini silakan disampaikan ke rekan-rekan madrasah semoga semuanya clear ya jika memang itu bukan dana sisa silakan dinolkan sebelum 13 Januari 2023 oke Bapak Ibu demikian informasinya ya terkait pengembalian dana bos jadi intinya 9 Januari Bapak Ibu mulai sampai 12 Januari silakan rekening bos jika memang bukan dana sisa jangan disimpan di rekening bos karena nanti itu dianggap silpa atau sisa anggaran yang jika itu secara nasional terlalu banyak akan mempengaruhi jumlah penerimaan atau anggaran yang diberikan untuk dana bos tahun berikutnya karena semakin banyak silpa otomatis seolah-olah kita tidak membutuhkan karena sisa Bapak Ibu ya demikian terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti informasi ini sampai selesai terima kasih yang sudah subscribe jangan lupa yang belum tekan loncengnya silakan ditekan dulu agar tidak ketinggalan dan update informasi dari channel ini like komentar dan bagikan ke rekening-rekening kita semoga bermanfaat terima kasih Bapak Ibu saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah kita ketemu di video informasi berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati